Ketika memang daerah kita belum dinyatakan oleh ahli yang kompeten dan amanah bahwa daerah kita terkendali, maka Fatwa Muih nomor 28 tahun 2020 menyatakan kita selalu Nah kita sebagai umat Islam di Indonesia itu aman kalau kita punya pegangan ya. Nah saya sebagai warga muslim di Indonesia, saya berpegangan pada Fatwa Muih yang mengatur kita semuanya. Muih mengatakan daerah yang dianggap sebagai terkendali dari wabah COVID-19 adalah ketika di daerah itu sudah terjadi kecenderungan penurunan angka penularan yang ditunjukkan kata Muih dengan pendapat dari ahli yang kompeten dan amanah. Nah ini menarik bagi kita semuanya. Jadi Muih menyatakan apabila dalam situasi satu syawal nanti itu sudah terjadi angka penurunan, penularannya itu sudah mulai turun, yang ditunjukkan oleh pendapat ahli yang kompeten dan amanah, maka berarti wilayah itu sudah menjadi wilayah yang terkendali. Nah kalau wilayahnya sudah terkendali, boleh kita melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid, boleh kita melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang sebagaimana sediakala. Masyarakat muslim di Indonesia sudah punya tradisi masing-masing ya, ada sekelompok masyarakat yang kalau Idul Fitri pasti ke masjid, ada sekelompok masyarakat yang kalau Idul Fitri pasti ke tanah lapang. It's okay, itu semuanya ada pendapat yang kuat untuk kita gunakan sebagai rujukan. Nah, jadi tidak perlu dipersoalkan itunya, tapi saya lebih cenderung kepada bagaimana Muih menyatakan bahwa kebolehan untuk melakukan sholat Idul Fitri di masjid maupun di tanah lapang itu, hanya apabila daerah itu sudah menjadi daerah yang terkendali. Dari mana ungkapan bahwa daerah itu terkendali adalah kata Muih, silakan sahabat sekalian langsung cek ke Fatwa Muih nomor 28 tahun 2020. Kata Muih adalah itu datanya diperoleh dari ahli yang kompeten dan amanah. Jadi tidak cukup dengan ahli yang kompeten, tapi harus ahli yang amanah. Nah, sebagaimana juga tidak cukup hanya dengan orang yang amanah, tapi butuh ahli yang kompeten. Arti apa? Ketika dia menyatakan bahwa telah terjadi penurunan angka penyebarannya, angka penularannya, itu dia memang orang yang punya kompetensi untuk menyatakan itu. Dia punya keahlian untuk menyatakan itu. Jadi tidak sembarangan orang yang boleh kita percaya omongannya untuk menyatakan data. Demikian juga bahwa orang ini tidak semata-mata ahli, tetapi dia juga ahli yang amanah. Jadi kalau ahli ini amanah, maka dia tidak akan melakukan kebohongan, misalnya karena dia mendapatkan pesanan dari pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan sebuah pernyataan, yang ternyata itu nanti membohongi publik dan tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi seperti ini berarti tidak amanah. Dia sebagai ahli, tahu kondisi senyatanya seperti apa, tapi kemudian dia menyatakan sesuatu yang sebaliknya, yang kemudian itu nanti bisa membohongi publik. Nah ini yang dikendaki oleh Muwe adalah, kalaupun kemudian di satu daerah itu sudah ada data tentang menurunnya angka penularan, menurunnya angka penyebaran, yang dinyatakan oleh ahli yang kompeten dan amanah, maka kita boleh melaksanakan sholat id di masjid dan lapangan. Nah pertanyaan saya adalah, di mana tempat yang oleh ahli yang kompeten serta amanah tadi sudah dinyatakan sebagai turun. Nah kalau ada yang sudah dinyatakan bahwa memang sudah terjadi penurunan, maka wilayah itu menurut temui sudah kategorinya adalah wilayah yang terkendali. Kalau wilayah terkendali silahkan anda sholat id di masjid, silahkan anda sholat id di lapangan, walaupun tetap disertai dengan penjagaan diri, sebaik-baiknya meskipun sudah dinyatakan sebagai terkendali, karena belum aman banget ya walaupun sudah terkendali itu, cuma menurun, sehingga kemudian itu sudah boleh untuk melaksanakan sholat atau aktivitas yang di luar, bukan di rumah saja. Tetapi apabila daerah-daerah yang belum terkendali, kata mui, maka kita boleh melaksanakannya di rumah saja. Dan itu sesuai dengan kaidah fikih, dar'ul mafasid, mukodamun atau aula, min jalbil masoleh. Jadi meninggalkan hal-hal yang mafasid, yang menimbulkan kerugian, yang menimbulkan kemudorotan, yang menimbulkan bahaya, itu lebih diutamakan daripada mendapatkan sebuah manfaat. Dar'ul mafasid, aula min jalbil masoleh. Ketika ada kemaslahatan, masoleh kemaslahatan terutup, misalnya contohnya ya, sholat id itu hukumnya adalah sunnah, bahkan surahnya mu'akadah. Maka karena ini hukumnya sunnah, begitu kita melaksanakan, berarti kita mendapatkan masalahat. Karena melaksanakan sunnah itu pasti adalah masoleh, pasti adalah masalahat. Kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan masalahat, ada syiar Islam, itu namanya masoleh, itu namanya masalahat. Tetapi, karena daerahnya belum terkendali, daerahnya belum terkendali, berarti angka penularnya masih tinggi, belum ada gejala penurunannya, sehingga kalau kita tetap datang, bergerumun di lapangan atau di masjid, itu berarti tidak aman. Kenapa demikian? Karena berpeluang untuk tersebar, ya, menular, Masya Allah. Bapak, Ibu, kalau lihat berita-berita bagaimana, bahwa ada orang bertamu, dan ternyata anggota keluarga itu tertular oleh tamu yang datang, Masya Allah, betapa cepat ini menyebar. Ada orang antri di supermarket, kemudian ternyata, salah satu kasirnya itu, dia positif, dan belakangan baru ketahuan, kan? Karena positif itu butuh waktu untuk mengetahuinya, belakangan saja, bahwa ketahuan, bahwa dia itu sudah terkena, dan itu ternyata berpotensi untuk menularkan kepada yang lainnya. Dan kita tidak tahu siapa di antara yang hadir dalam sholat di lapangan itu, yang sudah positif, kita tidak tahu. Sekian banyak orang bagaimana mengendalikan, kalaupun diukur suhu tubuhnya, itu kalaupun misalnya orang panas pada waktu itu, kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Karena butuh proses waktu, berapa hari, untuk memastikan bahwa orang ini kena covid atau bukan. Karena panasnya belum tentu, covid. Nah, jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, maka kaedah yang paling aman, itu adalah melaksanakan sholat id, itu di rumah saja. Kenapa demikian? Karena meninggalkan sesuatu yang berpeluang untuk menimbulkan mudorot, atau mafsadat bagi orang lain. Sebagaimana juga, kita sendiri menghilangkan mafsadat atas diri kita sendiri. Jadi misalnya, kita mendapatkan, kita datang, kita baik-baik saja ya, kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, lalu datang ke tanah lapang atau ke masjid. Kita tidak tahu siapa yang di masjid itu, adakah mereka yang sudah, apakah mereka karir yang membawa, ataukah mereka sudah terinfeksi, kita tidak ada yang tahu. Jadi oleh karena itu, ketika kemudian kita datang ke sana, maka berpeluang membayarkan diri kita sendiri, sebagaimana kalau tanpa kita sadari, ternyata kita adalah karir, kita adalah yang membawa, yang pada akhirnya ketika kita datang ke sebuah, tempat yang berkurumun banyak orang, apa yang kita bawa bisa menular kepada orang lain, bisa masuk ke orang lain, menempel pada orang lain, dan orang lain yang sedang lemah, apalagi mereka punya penyakit sistemik dalam dirinya, lebih mudah terserang, kelompok-kelompok yang rentan itu, maka bisa jadi kita menjadi penularnya, tanpa kita sadari, karena kita tidak tahu, apakah dalam perjalanan menuju ke tanah lapang itu, kita aman-aman saja, tidak ada yang ikut dengan kita menjadi karir, yang kemudian kita akan menghantarkan pada orang lain, Masya Allah, kalau kemudian kita sampai ikut terlibat, tanpa kita sadari dalam proses penularan itu, jadi oleh karenanya, ketika memang daerah kita belum dinyatakan oleh ahli yang kompeten dan amanah, bahwa daerah kita terkendali, maka fatwa mui, nomor 28, tahun 2020, menyatakan, kita sholat-i di rumah saja, nah, kita bermula dari situ ya, sahabat sekalian, kita sholat-i di rumah saja, kita bermula dari situ.